Intro Baik kembali lagi bersama saya Mama Tervando Nah kali ini ada beberapa pesanan Untuk kaos warna hijau pastel Dengan desain dari pemilik Konsumennya langsung Nah disini akan saya cetak Satu desain Kemudian Memprosesnya hanya satu desain saja Karena yang lain akan sama Nah dilanjut untuk proses cetaknya Untuk cetak kaosnya ini Ada tiga buah kaos Dengan kaos warna hijau yang cerah ya Intro Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah nanti setelah proses cetak ini selesai Oke dilanjut untuk penaburan bubuk powder Kemudian di oven Baru di press ke kaosnya Oke sebelum lanjut teman-teman Bisa simak dulu untuk ulasan video yang satu ini Nah oke bagi teman-teman yang ingin belanja di marketplace Nah oke bagi teman-teman yang ingin belanja di marketplace Salah satunya di tokopedia Bisa ketik saja Nama tokonya Muhammad Erfando seperti ini ya Nah di pencarian Nah tinggal teman-teman Pilih produknya Produknya Tentunya dengan desain-desain yang keren Nah oke kemudian teman-teman jika ingin belanja lewat Shopee Juga sama Nanti ketik saja nama tokonya Muhammad Erfando Nah nanti akan muncul Muhammad Erfando Lalu teman-teman tinggal pilih untuk produk kaosnya Dengan desain-desain yang keren tentunya Nah atau teman-teman nanti bisa klik link Yang akan saya cantumkan di deskripsi ya Jadi lebih memudahkan teman-teman untuk belanja Nah lanjut Kemudian kalau teman-teman mau belanja lewat Bukalapak Sama nanti tinggal klik tokonya Ketik saja Muhammad Erfando Lalu nanti di klik Nah lalu tinggal dipilih untuk kaos kerennya Tinggal di order saja Atau ternyata teman-teman punya marketplace lain Di Lazada Nah sama Masuk ke Lazada Lalu ketik saja Muhammad Erfando ya Nah tentunya dengan desain yang keren Tampil beda dengan yang lainnya Kemudian kalau teman-teman punya marketplace BliB Sama nanti tinggal buka BliB-nya Lalu ketikan saja Muhammad Erfando Nah kemudian kalau teman-teman punya tiktok Itu bisa buka di bagian shop Ketikan Muhammad Erfando ya Di bagian belanja Lalu pilih kaos-kaosnya Oke cukup sekian Nah oke lanjut Nah setelah proses cetak selesai Dilanjut penaburan bubuk kordernya Nah nanti dilatakan untuk bubuk kordernya Kemudian kalau sudah selesai Langsung ke proses oven Nah ini proses ovennya Pelumeran dengan suhu 160 Untuk waktunya sambil diamati Kurang lebih 5 menitan Nah disini diamati sampai lumer ya Kemudian yang masih terkena besi itu bisa Dimatikan ovennya Kemudian digeser pad filmnya Nah setelah proses ini selesai Dilanjut untuk pengepresan kaosnya terlebih dahulu Nah jadi ini dipres dengan suhu 160 Waktunya 10 detik Nah oke ketika sudah Dilanjut untuk pemasangan desainnya Nah disini dipres suhu 160 Waktunya 20 detik ya Terima kasih telah menonton! Oke sudah Kemudian ditunggu dingin Baru dikelupas pet film Kemudian finishing yang terakhir Dipres kembali suhu 160 Waktunya 10 detik Nah oke sudah jadi Untuk proses kaos yang lain sama ya Oke cukup sekian yang dapat saya sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Bagi teman-teman yang belum like dan subscribe Jangan lupa like dan subscribe Agar kedepannya tidak ketinggalan Video saya yang berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax